Siap gak? Kali ini bintang tamunya ini mahasiswa yang dapet beasiswa juga S2 dan sekarang katanya lanjut S3 Sekarang langsung aja kita tanya-tanya ya Perkenalkan dulu namanya siapa? Ya perkenalkan nama saya Tiffany Ya apa lagi nih? Oh iya nama lengkap Altyfani Rizky Hayu Asalnya dari mana asalnya? Asalnya dari Jawa Padang tinggal di Depok Oh tinggalnya di Depok ya? Dari umur berapa tinggal di Depok? Oh baru kuliah lah SMA awal SMA berapa? SMA tapi di Jakarta Oh SMA di Jakarta Lenteng Agung LA ya? Iya LA bener SMA berapa itu? Terkenal gak SMA? Iya terkenal Ya 38 bener Sama 38 Memayang lah Memayang ya Oh S1 nya dimana? Di UNIF Di UNIF mana? Iya Universitas Indonesia Fisika Di UI ya? Iya Jurusan Fisika Fisika Iya Lagi-lagi Fisika Jadi memang banyak Anak-anak Ignasi Ada berapa sih? Yang kamu tau Anak Ignasi ada berapa ya? Yang jurusan Fisika Kalau di angkatanku itu Ignasi 3 Ada 2 deh 2 ya cuma Di sini juga kok dia 2 itu sama kamu ya? Iya Si Alvin Karena yang kemarin ini Video saya yang sebelumnya ini Juga tentang Fisika Tapi dia dari Fisika ITB Yang sekarang Fisika lagi Tapi dari UI Nah Jadi Satunya dulu di UI Terus ngambil jurusan Fisika Kenapa ngambil Fisika? Iya Soalnya Dulu tuh waktu Pas SMH ya Kan guru fisikanya Ini loh Bener-bener Enak ngajarnya gitu Dia itu Menekankan ke konsep Maksudnya Emangnya kita paham dulu Baru nanti bisa aplikasi Ngerjain soalnya gitu Laki apa perempuan gurunya? Laki Laki ya Nah Terus Nah dia itu Apa namanya Disukai semua orang gitu Dosen paling panutan Favorit gitu Terus ya Jadi tertariknya Dari situ sih Jadi memang Gurunya tuh enak SMA kan ya Gurunya tuh enak Ngajarnya Jadi dari gari-gari tuh Seneng Fisika gitu ya Ya sebenernya Lebih ke Apa ya Menarik aja gitu Fisika itu Fisika menarik? Maksudnya Emang dalamnya ruwet Emang Dalamnya ruwet Tapi Bener-bener Misalnya semua hal itu Bisa dijelaskan Fisika Kamu takut aku Hampir semua hal lagi Di alam semesta ini Bagian mana Apa yang paling Kamu tertarik Di dalam Fisika? Kalau kuliah Misalnya Sebenernya yang menarik sih Sebenernya kuantum sih Itu menarik sebenernya Tapi Emang susah Kuantum tuh ngomongin apa sih? Menarik Kalau kuantum tuh ngomongin apa? Jadi Lebih ke Ini Misalnya tentang Proton, elektron Oh my god Lebih ke kayak gitu Partikel Interaksi yang Antar partikel yang kecil Itu Kayak gitu sih Jadi dulu Fisika Kargara gurunya Enak Terus ngambil Fisika Terus lanjut Ke UI kan Daftar UI Lewat jalur apa? Undangan Undangan Dulu namanya Senam PTN Senam PTN 2013 Masuk 2013 Itu Kalau Kalau jalur undangan gitu Bisa milih gak sih? Apa memang Cuma satu aja ya pilihannya? Bisa milih dua Waktu itu Pilihan keduanya apa? Jadi gini Bisa milih dua jurusan Di satu kampus Terus nanti Satu kampus lagi Lain gitu Dua jurusan juga Berarti total empat jurusan Jadi pilihannya apa aja Pertama Fisika Fisika UI Kedua Geografi Geografi UI Oke Pilihan yang keduanya Terus ini Bogor tuh Institut Petanian Bogor IPB Dulu tuh Apa ya Ekonomi apa ya Ekonomi cariah kayaknya ya Ekonomi studi Pembangunan Terus Sumber daya apa gitu Manajemen sumber daya Lahan Oke oke Seputar pertanyaan Sumber daya apalah Itu Saya juga pernah tahu sih Oke Jadi Keterimanya di UI ya Pilihan pertama ya Pilihan pertama Seneng gak waktu itu? Ya seneng banget lah Maksudnya Kan jarang gitu Kayaknya kan yang keterima Di kampus terbaik Kan itu sebenarnya Iya Terbaik emang benar Terbaik Terus Setelah dapet Fisika UI tuh Nyobain daftar Sekolah lain gak sih? Setelah itu ya Setelah Misalnya Misalnya nyobain kedinasan Kan biasanya ada tuh Misalnya sudah dapet Di UI Terus Tapi karena Orang tua pengen Kedinasan Misalnya daftar lagi Kedinasan Waktu itu daftar juga gak? Iya sih Daftar ya Kemana? Stis namanya Stis sama Stis sama Stis daftarnya? Enggak Stis doang Stis doang sih 4 tahun 4 tahun ya Tepat waktu hitungannya Kumlaut gak sih? Enggak sih Berapa 3,2 IPKnya? Aduh Gak apa-apa ya IPKnya terahasia ya Pokoknya itu Terus Termasuknya tempat waktu Tapi gak kumlaut ya Hitungannya ya Terus Ya tapi termasuk Inilah Apa Terus bagus ya Kalau fisika ya Ya di atas rata-rata Terus setelah itu Mulai kepikiran Itu mulai kepikiran Nyari beasiswa Di semester berapa? Semester akhir Pas-pas ini Ngerjain itu Skripsi Skripsi ya Itu nyobain Beasiswa kemana aja? Waktu itu banyak sih Banyak yang didaftar Tapi emang pengennya Eropa Jadi konsentrasinya Fokusnya ke Eropa Ingat gak apa aja yang udah didaftar? Banyak yang daftarnya ya Sampai lupa Sebenernya Gak terlalu sih Oh gak terlalu ya Ini Erasmus Erasmus Mundus ya Zaman dulu Masih Erasmus Mundus ya Sama Yaudah sih Itu yang paling ingat lah ya Bawanya yang paling Karena tujuannya adalah Ke Eropa ya Gak ke Jepang Gak ke Taiwan Enggak sih Emangnya emang Eropa Pengennya emang ke Eropa Terus Tahu informasi dari Beasiswa Polandia itu dari mana? Nah dari grup Lain Beasiswa Di Facebook Di Whatsapp? Enggak Di grup mana tuh? Lain Cuma ada namanya Inilah pemburuk Beasiswa mungkin semacam itu lah Itu tapi di social media Atau di grup apa itu? Grup lain Lain Oh lain Oh my god Aplikasi lain itu ya Oke 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 Jaman itu masih ada ya Masih jaman lain Oh iya Memang ada grup itu sih Emang gue nonton Gak usah Dulu Saya juga Peggabung deh Terus keluar Oh dapet informasi dari situ Terus nyobain daftar Terus Sekali daftar langsung ngetrimanya Alhamdulillah Seneng gak waktu itu? Oh iya Seneng juga Soalnya Apa ya Kaget aja gitu Kan kamu Angkatan berapa sih? Tiga kan? Apa? Angkatan Ignasi Beasiswanya tuh Angkatan ketiga berarti kan Udah punya senior kan? Udah Udah punya senior kan Itu Sempet cari tau dulu gak Tentang Polandia gitu? Iya Tapi Cari taunya tuh Lebih ke nyari tau sendiri gitu loh Googling-googling gitu Oh iya Sebenernya tuh gini Sebenernya tuh Waktu daftar beasiswa ini juga Apa ya Di waktu-waktu akhir Sebenernya kayaknya Berkasanya nyampe hari hawa Bener-bener Memang kadang Beasiswa Polandia ini Kayak buru-buru gitu loh Dan dia memang hasilnya Juga cepat sih emang Kadang hari ini pengumuman Besok bulan depan Udah berangkat Waktu itu Kalau angkatan gue Kayak gitu tuh Terus waktu itu malah Pas wisuda Sebulan setelah wisuda Langsung kesini Iya bener Sebulan wisuda Langsung kesini ya Waduh mempet bener ya Bener fresh graduate lah Hitungannya ya Oh karena Beasiswa angkatanmu ini Ini ya Sudah ada aturan Yang daftar tuh Harus fresh grade ya Udah ada aturan itu belum? Ada sih kayaknya Angkatan 3 tahun terakhir kan Kalau gak salah Kalau angkatanku tuh Ini Belum ada aturan itu Jadi kayak Makanya ada yang udah Lumayan berpengalaman Baru dapet beasiswa Oke Kemudian dapet beasiswa S2 Di Polandia Dengan beasiswa Itu kuliahnya dimana? Di Polandia Ya pertama kan Keras bahasa dulu Ya kan Satu semester Di Politechnika Krakowska Di Politechnika Krakowska Abis itu lanjut Ke S2 Lanjut ke S2 Ke AGH Akademia Kudnichow Kudnichow Ya pokoknya namanya Agak susah Namanya tuh jadi AGH lah intinya Kalau di Polandia tuh Namanya AGH gitu Itu kenapa Milih AGH? Ya soalnya Dia masuk kampus Teknik material yang terbaik sih Oke Soalnya banyak Konsentrasinya gitu Jurusannya itu Teknik material ya? Iya Jadi kan S1 nya fisika nih Terus S2 nya teknik material Kenapa gak fisika lagi tuh? Ya soalnya Waktu itu pengen tau teknik Pengen tau teknik sih Oh pengen tau teknik ya? Pengen belajar teknik juga gitu Oke oke Maksudnya Aplikasinya apa sih? Dari fisika ini Penarapan dari fisika itu Iya bener sih Pengen tau itu Iya bener Memang perbedaannya itu Emang sih Antara science MIPA dengan teknik itu Kalau MIPA ya cuman science Isalnya teori ya Lebih kebanyakan Memunculkan teori baru Kalau teknik emang penerapannya sih Bener sih Kalau pengen tau penerapannya Emang ke teknik Bener Jadi karena pengen itu Akhirnya udah ke AGH gitu ya Tapi kenapa gak ke kampus lain Teknik lain Misalnya di Warsau Misalkan kan ada Politeknik Warsau Kenapa gak ke sana? Ya waktu itu sih Gak terpikir aja sih Maksudnya karena udah ngeliat AGH profilnya Terus aku liat di ranking gitu Ranking kampus Maksudnya untuk jurusan ini gitu Paling bagus ya? Paling bagus Jadi ya sudah Mau cari mana lagi gitu Oke Konsentrasi yang lain Tapi sama-sama teknik material gitu Jadi kan dia waktu itu ada tiga Tiga konsentrasi Apa aja tuh teknik material? Pertamanya Ya functional materials Jadi lebih keramik lah Belajar keramik Terus yang kedua tuh Di fakultas metal Tapi metal satu lagi Jadi lebih ke Metalurgi? Ya itu Metalurgi ya? Terus? Terus satu lagi tuh Lebih ke misalnya Belajar struktur nano gitu Struktur nano Nanomaterial ya? Ya Ya karakteristik material gitu Terus kamu pilih yang mana? Spesialisasi yang mana? Yang itu Yang metalurgi dan material Metalurgi dan material Lebih ke arah situ sebenarnya Oke Yang satu ini Kenapa kamu pilih spesialisasi yang itu? Ya soalnya Lebih ke terapan gitu Soalnya di Silabuse itu Diajarin tentang Memproduksi sebuah produk gitu Dari material Dari bahan mentah gitu Jadi kamu udah ngecek Ke kurikulumnya ya? Iya sih Memang lebih detail ya Jadi memang ngecek kurikulumnya Kayaknya lebih sesuai ya sih Memang kurikulumnya Kalau misalkan jurusan itu Kita lihat kurikulumnya Kira-kira menarik atau enggak ya? Iya Benar-benar Dari situ kamu tertarik lah Untuk ambil AGH ya Akhirnya ya Oke oke Berarti gak pindah ya Dari awal emang gak pindah ya Memang AGH selalu ya Oh waktu dari Dari formulir ngisi formulir AGH Terus kan sempat ditawarin pindah kan Iya Yang waktu sekolah bahasa Nah itu pindahnya cuma pindah konsentrasi gitu loh Pindah konsentrasi itu gak dianggap gak pindah itu Berarti emang setia dengan AGH ya Bagus Bagus Jadi itu nama programnya itu ini Matias Engineering Konsentrasinya Modern Materials Design and Application Itu sih Sekali lagi Apa? Modern Materials Modern Materials Ya Design and Application Itu spesialisasi di Teknik Material ya Kalau mungkin Kalau kalian yang jurusan dari Fisika Material Terus mau pindah ke Teknik Material Ada jurusan yang namanya Modern Apa itu mana? Pancang Modern Materials Design and Application Aduh pening kepalanya emang ya Terus Kuliahnya itu dalam bahasa Inggris Jadi emang denger-dengar emang kayak kuliah yang teknik material di kampus lain tuh gak ada yang bahasa Inggris ya katanya ya? Bener apa gak sih? Nah oh iya Sebenernya waktu di angkatanku masuk S2 ini kan Ya misalnya di apa? Warschau ya Kalau teknik Warschau itu bahasanya masih polis gitu Jadi waktu itu jaman aku tuh agak sulit juga gitu Iya bener Iya sih Untuk material ya kan yang material Aku sempet denger sih Kalau teknik material tuh yang bahasa Inggris tuh kayaknya cuma ada di AGH pada saat itu Iya saat itu Karena kan udah mulai buka angkatan pertama Oh iya Itu juga ya akhirnya kuliahnya pakai bahasa Inggris di AGH guys Jadi ya begitulah ya Dari S1 sampai sekarang itu udah punya publikasi ya? Oh iya udah Itu kapan pertama kali publikasi? Waktu kuliah S1 Kuliah S1 ya Itu sebagai penulis pertama atau? Iya pertama Publikasi jurnal atau conference? Ya conference Conference ya? Aib itu loh Oh Aib Oke Jurnal Aib ya Itu sebagai penelitian tentang apa itu? Jadi tuh ini fisika teori Fisika teori Ya Gw Apa namanya perhitungan pada struktur pita Energi pada semi konduktor Memgunakan GW namanya Oke Tekniknya itu namanya Oke Itu ini apa kembangan dari skripsi apa bukan? Iya dari skripsi Skripsinya mirip dengan itu ya semi konduktor itu juga ya? Iya emang itu Jadi memang dari Dibuat Dibuat conference gitu ya Terus setelah itu ada publish lagi enggak? Setelah itu sih Kalau yang apa jurnal internasional begitu sih belum ada lagi sih Jadi memang satu itu ya publish conference itu doang ya? Kalau yang tingkat ini kah internasionalnya? Iya Emang ada yang enggak tingkat internasional publish? Ya gimana ya? Jadi tuh waktu S2 itu pernah ikut ini Oh S2 ini ya? Cuma ikut penelitian kecil-kecilan terus dipresentasikan Ada sih Ada bukunya gitu Oh tapi enggak dipublish di internet ya? Di jurnal gitu? Oh enggak sih Tapi ada nih website agihar tapi untuk student kayak gitu Semacam kayak gitu doang apa? Gitu ya Group student research lah semacam itu Oke oke Itu berkaitan dengan tesis S2? Enggak terlalu juga sih Tapi masih material juga sebenarnya Tadi kan kalau S1 tentang semi konduktor ya Kalau S2nya ini tentang apa sih? S2 ini tentang aluminium Aluminium? Di apain tuh aluminium? Di proses casting namanya Jadi kita mau bikin aluminium ini Misalnya lebih tahan dari apa gitu Misalnya dari panas atau dari korosi segala macem gitu gitu ya Itu gimana cara bikin dia tahan ini? Apa yang diteliti sebenarnya dari aluminium itu? Jadi kita mau meneliti tentang proses bagaimana memproduksinya gitu Oh supaya memproduksi aluminium supaya kuat dari apa gitu? Temperatur atau apa gitu ya? Jadi teliti struktur ininya dalamnya itu loh Dari mikroskop elektron Mikroskop yang canggih gitu Itu pebesaran besar Terus di analisis Kenapa bisa begini gitu-gitu loh Itu siapa yang Ide-nya dari siapa tuh yang pilihin topiknya? Kalau ide-nya sih Sebenarnya utamanya dari ini apa? Supervisernya Supervisernya ya? Supervisernya yang kasih kita tinggal milih ya? Iya kasih pilihan gitu Maunya apa gitu Jadi emang di Polandia itu Agak unik masternya Kita bisa mengajukan sendiri Atau kita mengambil Tesis yang sudah diajukan dari profesornya ya? Punya saya juga tuh kayak Profesornya sudah ngasih judul Nah dia tuh tinggal milih gitu Jadi milih yang sesuai dengan kita gitu Tapi ada juga teman-teman yang lain Dia mengajukan sendiri judulnya Kamu juga milih yang dari profesor kan? Iya milih Sama berarti Jadi kalau di Polandia itu ada dua macam guys Jadi kita gak harus ngajuin judul tesisnya Oke pertanyaan selanjutnya Dengar-dengar sekarang lagi S3 ya? Iya S3-nya dimana? Di Yagielonian University Itu lumayan bagus ya? Iya sih Bagusan mana sama Agak? Apanya nih? Dari segi apanya nih? Dari segi apanya aja? Dari segi ranking? Gimana ya? Kalau ranking bisa dilihat lagi Gimana ya gitu kan? Kayaknya segi Agielonian ya? Kalau ranking iya lebih tinggi Agielonian lah Cuma gini Tapi kayak beda deh ininya ya? Kalau aku lihat tuh beda gitu Intinya apa? Arahnya Soalnya kalau Agielonian tuh lebih ke teori Jadi kayak kampus QS1 gitu Ui persis lah aku ngeliatan Kayak Ui gitu Kalau Agah lebih ke engineering Lebih ke engineering guys Jadi kalau Agah tuh kayak kampus teknik Kalau segi Agielonian ini kayak universitas gitu Jadi kayak ada dua macam Arahnya Terus jurusan apa di Jagielonian? Fisika Fisika Kembali lagi ke fisika Kenapa itu mencoba? Iya Jadi tuh Aku lihat tuh ya Kalau fisika itu lebih luas ini loh Pilihan topik risetnya Maksudnya Lebih banyak pilihan gitu Maksudnya Karena kan banyak Fenomena fisika Yang masih belum terjawab Sampai saat ini Menurut aku tuh Apa ya? Kesempatan lah Lahannya gitu Untuk penelitiannya Untuk penelitiannya Kalau yang kemarin ini Kayak karena terapan Jadi kayak Lebih susah ya Untuk ini juga ya Penelitiannya terbatas ya Kalau yang sekarang Fisika kan lebih teori ya Bener-bener MIPA Bener-bener untuk saintis Selain penelitian ya Ada alasan lain gak? Selain itu Jadi alasan yang pertama Memang karena bidang yang belum Diterit itu banyak ya Jadi melalui fisika Terus ada alasan lain gak? Ya karena sebenarnya Setelah aku belajar nih Tahu tentang teknik materialnya Aplikasinya Pembuatan untuk industri Malah Ya kepengen tahu lagi tentang Pengembangan teorinya Pengembangan teorinya Jadi itu aku sebenarnya Pengen tahu Menyeluruh gitu Sebetulnya Terus ini Aku pengen melanjutkan Riset S1 juga Oh gitu Jadi tadi kan Karena yang Kalau waktu S2 itu Alasannya Kenapa balik ke teknik material Itu kayak pengen tahu penerapannya Terus yang S3 Balik ke fisika Yang alasan pertama Karena memang kayak Banyak bidang yang mau diteliti Terus kayak lebih Pengen tahu Lebih mendalam secara Ini ya Fundamentalnya Terus sama Alasan lain itu Kayak pengen mengembangkan Yang S1 Yang semikonduktor ya Yang tadi ya Ini yang S3 tentang apa? Ya tapi materialnya Ini Bukan semikonduktor Tapi Ya Superkonduktor Ya beda dikit Maksudnya masih inilah Satu keluarga gitu Superkonduktor Semi konduktor gitu Sama-sama konduktor Jadi konduktor itu ada Semi Ada yang permanen konduktor Ada yang super Ini Yang sekarang ini Superkonduktor ya Arahnya kemana nih Kalau yang superkonduktor ini Untuk apa? Jadi Kalau Apanya nih Untuk aplikasi Penelitiannya ke arah kemana? Ya Jadi Penelitiannya tuh Gini Aku tuh masuk ke dalam grup Namanya Condensmeter Fisik Grup apa nih? Oh grup penelit Grup Didang penelitiannya ya? Ya Departemen deh Departemen Namanya apa? Condensmeter Fisik Jadi Fisika Materi Terkondensasi Fisika Materi Terkondensasi Bahasa Indonesia Oke Fisika Materi Terus? Nah Jadi Ngapain tuh Jadi Jadi kita tuh Mempelajari tentang Elektron Interaksi elektron Pada material Kasarnya gitu Oke Tujuannya Tujuannya gini Kita kan sebenarnya Pingin nih Misalnya bikin Gadget yang Tipis lah Ataupun Bagus Canggih Bisa buat ngerjain Apa aja yang kita mau Nah Salah satu caranya Untuk membuat Alat seperti itu Adalah dengan Ya ini Riset ini gitu Dari Riset yang ada Di kondesmeter ini Jadi kita tuh bisa Meng Setting material itu Menjadi yang kita inginkan Properti yang kita inginkan Sehingga Material ini bisa Menjadi lebih Maju gitu Ininya Fungsinya Lebih baik gitu Contohnya Kayak mana tuh Menjadi lebih baiknya tuh Dari apanya Misalnya Coba deh Inget gak Maksudnya Zaman dulu nih Kita tuh masih Pake laptop yang gede Sekarang kan jadi Kecil ya Jadi tipis Inget kan dulu Pada zaman dulu tuh Laptop gede banget kan Sudah di ruangan Nah terus sekarang kan jadi Kecil laptop kecil Nah kenapa Pastinya kita Pengen tau kenapa nih Nah itu karena Ya ada hubungannya juga Sama kondesmeter ini Jadi Jadi untuk kayak apa ya Apa ya Menjadi lebih baik aja ya Iya Misalnya lebih compact Lebih kecil Lebih canggih Lebih enak aja lah Kalau dulu kan Ada tabung Sekarang Tipi ada yang datar Ya gitu ya Salah satunya itu Aplikasinya Salah satunya ya Kalau superkonduktor yang Kamu teliti ini Untuk Apa sih Di dalam gadget itu Untuk apa fungsinya Yang kamu teliti ini Ya misalnya Ini deh Dalam rangkaian Rangkaian elektronik Itu sebenarnya ada hubungannya Kan ada konduktornya Nah itu Misalnya Misalnya Apa ya Komponen elektronik Misalnya apa gitu Aku kan kurang tau juga Kalau Misalnya Misalnya Bagian komponen elektronik Itu kan Pasti ada Bahan materialnya Misalnya Entah itu Ya diodanya Mungkin Masih stoles Macam itu Aku kan tau juga Nah Kamu nelitinya yang mananya Kamu nelitinya yang bagian mananya Ya kalkulasinya Perhitungannya Bagaimana supaya Jadi lebih efisien Gitu-gitu ya Sifat materialnya Oke 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 Emang kelihatannya Absor sih Emang ini pembel calonnya Agak berat ya Teman-teman Itulah kenapa Fisika itu Emang agak susah sih Saya juga Tidak terlalu suka Dengan fisika Tapi ya sudah lah ya Jadi seperti itu Jadi S3 nya itu Tentang super konduktor Jadi S1 nya itu Tentang semi konduktor S2 itu penerapannya Lebih ke desain Pembuatan material Terus yang S3 ini Lebih ke Ini Material untuk super konduktor Jadi sifat-sifat Dari super konduktor Itulah Itulah intinya ya Mudah-mudahan Kalian ngerti lah ya Agak berat Pembicaraan kita hari ini ya Malum Kita berbicara dengan Calon dokter Amin Terus apalagi nih Tadi gimana Ini udah berapa Semester nih Dokternya Sekarang Jalan semester 2 Kan Bentar lagi kan Selesai ya Udah ya Udah ujian Udah selesai ya Semester depan Jalan semester 3 Ini masih ada mata kuliah Ujian-ujian gak sih Udah selesai Udah selesai semuanya ya Gimana Susah gak Menjalani 2 semester Di S3 Di Polandia Ya cukup susah sih Lumayan ya Susahnya dimana sih Sombong Susahnya Lebih ke Ini sih Project risetnya mungkin ya Project risetnya ya Ini lagi nulis juga gak sih Sebenernya bukan nulis Lebih ke Belajar Memahami dulu Literal review Oh gitu Kayak gitu Oke Jadi sekarang lagi banyak Baca kan Istilahnya Baca dan praktek Bacainnya Mulai nulis-nulis sedikit Nih nyicil lah istilahnya ya Kalau aku sih Prakteknya Menurunkan rumus Kayak gitu loh Oh iya Karena fisika Oh my god Jadi Gak ada nulis-nulisnya Sebenernya Ya itu rumus Ya dicurunkan gitu Iya Jadi kalau bidang saya itu Engineering sih Kalau namanya Sekarang kan balik ke fisika Kan Lebih ke teori Jadi kayak banyak Matematik Dan fisika Selamat datang di fisika Oke Tadi itu ya Bagian Susah gak Tadi jawabannya Susah apa gak tuh Cukup susah Lumayan susah guys Lumayan susah Fisika Tapi kalau buat saya Susah banget sih Oke Jadi Setelah lulus S2 Itu kan langsung ya Gak salah ya Langsung S3 Itu kenapa sih Memutuskan langsung S3 Ada ini gak tujuannya Atau apa Terjelasannya Motivasinya Ya Sebenarnya Motivasinya tuh Pengen Belajar lebih banyak Di Eropa gitu Sebenarnya Pengen belajar lagi Lebih dalam Tentang ilmu Pengetahuan Yang ada di Eropa gitu Karena aku liat tuh Di Eropa tuh Maksudnya Sistemnya lebih maju Sistem teknologi Risetnya Pernah nyoba gak ke negara lain Misalkan Jerman Atau ke Belanda Itu pernah nyoba gak Ya Gimana ya Jadi Paling ngelamar CV aja gitu Ngilam-ngilam CV Seti bahasa Tapi bahasa belum tembus ya Belum iya Belum tembus ya Maksudnya ini Kelama-lama gitu Prosesnya lama Prosesnya lama Itu ngirim CV ke profesornya ya Kalau yang di luar ya Iya Sama ya itulah Tapi gak ada bahasan Biasanya Kayak gitu-gitu No respon Tapi kalau karena kalian Di sini Polandia kan Walaupun beda kampus Gimana? Waktu itu nemuin Supervisormu yang Di Jagloin ini Gimana? Karena kan beda kampus nih Gimana tuh Kok bisa ketemu supervisornya? Oh iya Jadi itu aku tuh kan Waktu itu kan Nyari-nyari Ini kan info S3 ini Di banyak website Di Polandia kan Khususnya Kampus-kampus Polandia Dibuka semua gitu Nah terus Searching lah ya Ya searching Terus Ada Apa Ya ini Salah satunya kan Uyot ini Nah terus Kalau soal itu ya Profesor Aku tuh nanya Ke bagian Panitia Ini penerimaan S3 ini Nanya gitu Oke Tanya tentang bagaimana Prosedur pendaftaran Dan lain-lain Terus dia Karena dia kayaknya Ngeliat CV ku Jadi dia Langsung ngasih Saran Hubungi aja Prof ini dan ini Atau ini gitu Jadi yang ngasih tau Siapa? Itu Panitia Yang penerimaan Itu ya Panitia penerimaan Bilang kamu udah Kontak ini ya Oh jadi langsung Kamu kontak Terus ada balesan Dari Tiga-tiganya kamu Ini atau Cuman satu aja Yang kamu Kan dikasih dua Kontak Terus aku googling juga Kan orangnya Maksudnya nih Orang Risetnya di bilang apa Kan gak tau kan Ya dua Duanya hampir mirip gitu Maksudnya bidangnya itu Sama-sama teori gitu Cuma yang bener-bener Kehatan apa Bener-bener persis Nama grupnya itu Condens matter physics juga Ya ini Kelabku yang sekarang ini loh Laki perempuan? Cowok Laki-laki Laki ya Kamu udah searching ya Kayaknya Profesor ini yang paling tepat lah Yang paling mirip lah Dengan S1 Oh begitu ya Jadi Apa tadi Aku pertanyaannya Itu karena Alasan Mau daftar S3 Kenapa? Ya jadi karena Pengen belajar lagi Karena aku gak asah Masih kurang Ilmu Karena masih kurang Mantap Terus Ada alasan lain gak? Jadi karena Cuman alasan itu aja Atau ada alasan lain Kenapa lanjut? Mungkin karena Memang nanti Misalkan Biasanya nih Anak-anak yang S3 itu Tujuannya adalah Untuk jadi peneliti Atau jadi dosen Biasanya Kamu juga berpikir Tentang itu juga Ada kepikiran juga sih Cuma aku sih juga Gak menutup kemungkinan Kalau misalnya Lanjutnya ke Perusahaan gitu Industri Ini Ini sekarang masih nyari-nyari gak? Ke perusahaan-perusahaan gak? Apanya ini maksudnya? Kerjaan Saat ini Enggak Enggak sih Konsen ke S3 ya? Tapi mungkin Kalau ada Magang gitu-gitu Mungkin boleh Magang sama Atau di Kampus Magang-magang tetap nyari ya Tapi kalau kerjaan yang full time Enggak Oke Dulu ketika lulus S2 itu Sempet nyari kerjaan gak sih? Ya sempet Tapi Karena waktunya sempit Waktunya juga gak ada ya Karena emang langsung Banyak yang Lamar gitu Lumayan susah gak sih Waktu itu nyari kerjaan? Kau Menurut aku sih Ya gak tau ya Karena aku tuh juga Kurang waktunya Untuk nyari Jadi Ya cuma Lamar sedikit gitu Jadi gak tau ya Gak bisa nilai sih Cuma waktunya sedikit Jadi Oke Oke Nah terus Ini pertanyaan terakhir Untuk hari ini guys Untuk pertanyaan terakhir-akhir ini Apa Rencana setelah dokter ini? Rencananya sih Pengen balik ke Indonesia Terus pengen Itulah Mengaplikasikan ilmu ini Gimana tuh caranya? Ya misalnya Entah di perusahaan Ataupun di akademik Akademi Atau lembaga penelitian Yang penting Aplikasikan aja gitu Dibagikan ke orang Jadi rencananya pulang ya Setelah ini ya? Pengennya sih Setelah ini pulang Terus ngajar ya? Kerja atau Lebih ke Lebih ke kerja dulu Mungkin ya nanti Atau enggak Itu sih pilihan Pokoknya lebih ke Aplikasikan Apa yang udah dapat Dan dibagikan gitu loh Ke orang lain Ini udah ada tawaran enggak Kemarin di UI Atau mau balik ke UI lagi? Belum ada kepikiran sih Belum ada ya Kepikiran Mungkin Kalau biasanya kan Kalau alumni Bisa balik Terus bisa ada yang ada Itu kemarin belum ada Omongan apa sosial ya? Belum ada kepikiran juga Kayaknya kemarin Sempet balik ke UI kan ya? Liburan kemarin ya? Oh iya Ketemu dosenku Ngapain? Ngomongan itu? Ya sharing-sharing aja Terus kan aku Belum kesana lagi gitu Setelah lulus Iya sih ya Jadi selama S2 itu Baru pulang ya kesana? Ketika S2 baru pulang sekali ya? Enggak sih dua kali Tapi belum sempet kesitu Oh yang terakhir itu ya Cuma sharing aja Udah guys Jadi itu aja untuk hari ini Thank you banget Kalian sudah menonton Sampai habis Mantap Jadi kalian memang pengen beasiswa Belajar yang rajin ya kan? Kalau udah belajar fisika Kimia Kayak gitu Mantap lah Jadi banyak-banyak berdoa Banyak berusaha Thank you buat Tiffany Buat video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Ya kan? Jangan lupa untuk subscribe Untuk mendukung channel ini Bagikan kalau bermanfaat Dan mudah-mudahan Gue juga punya Youtube Oh iya Kalau kalian Tiffany juga bikin Youtube Dan Youtubenya Lebih banyak Subscribernya dari punya saya Apa nama Youtube-nya? Nama aja sih Oh namanya Tiffany Apa namanya? Altifany Rizky Ayu Altifany Rizky Ayu Namanya Jadi kalian bisa subscribe juga Punya dia Nanti aku kasih linknya Di deskripsi ya Dan gitu aja dulu Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa like